Nah spesip itu juga bisa nyerang cok Serangannya itu setara dengan Volcanion Ditambah Magearna nih Dulu sebelum adjustment serangannya gede banget cok Sekarang ya serangannya cuma segitu ya Terus ditambah Oke co, kembali lagi di channel Lompas Gaming Channel Free Player Nah gimana, mau hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di Pocket Lompas Gaming Server Global Ini ada di akunnya si Takeru Karena disini aku pengen nge-review Untuk si kombo Magearna Volcanion ya Jadi Magearna Volcanion itu punya Kombo yang namanya Fortress ya Itu Death Immune Death Immune untuk semua Pokemon yang ada di tim kita Oke, nah setelah adjustment dia Ada di ranking 20 cok ya Setelah adjustment dia ada di ranking 20 Oke, dia ini VIP 0 ya Dari segi ranking dia ada di ranking 27 Collection 22, Union Ranking 1, Indigo Ranking 28 Dan stage-nya ada di ranking 15 Untuk Pokemon-nya ini ya Cok, dia pakai Necrozma, Mio Origin, Volcanion, Magearna, Zamazenta, Shiny Mega Garde Ya Yang bintang 8, 3 Pokemon ini Terus 2 Pokemon ini bintang 4 doang Dan untuk DPS utamanya adalah Necrozma Karena udah bintang 11 harusnya ya udah lumayan ya Dia bisa sembunyi gitu Nah, cuman disini aku pengen nyoba Dia lawan F2P lain ya Lawan F2P lain pakai si Fortress Oke, untuk servernya ini Sumpah Cok ada VIP 20 Ini VIP 15, VIP 14, 14 VIP-nya 2 digit semua ya Top 10-nya itu VIP-nya 2 digit semua Cok Paling minimal VIP 12 Oke, VIP 17 nih VIP 14 ya Nah, disini ada F2P ini Dan F2P-nya CP-nya lebih gede ya 4,4 juta Nggak tahu ini mungkin dia Kalau dari segi line-up Pokemon-nya Itu sama aja Cok ya Cuman kayaknya dia udah Z-move atau gimana Nggak ngerti ya Si Free-to-Play Nah, untuk tabungannya ini F2P ya Cok Server 500-an Tabungannya ini ada 1000 Shark Merah Nah, dia masih nahan gitu Cok Bahkan setelah adjustment sekalipun Dia masih nahan Entah itu nanti mungkin dia ngincer White Q-RAM ya kayaknya Ini Necrozma-nya kayaknya pengen dia pindah ke Q-RAM Terus nanti Shark Merahnya itu Build Resiram Udah habis itu tinggal build White Q-RAM Oke Nah, sekarang kita coba ngelawan si Free-to-Play ya Pakai combo Fortress Oke Bentar Ini kita lihat Free-to-Play ini Kenapa CP-nya bisa 4,4 juta gitu CP-nya gede banget Nah, kita lihat untuk Pokemon-nya nih ya Kalian lihat ya Udah Z-move Cok ya Necrozma-nya udah Z-move Magearnanya nggak Z-move Yang Z-move cuman si Necrozma-nya doang ya Tapi itu CP-nya bisa beda 1 juta gitu Cok ya CP-nya bisa bedanya 1 juta Oke, kalau dari segi level Kita ketinggalan 2 level ya Dia udah level 111 Kita masih level 109 Oke, untuk line-upnya kayak gini Dan ini Z-move Cintanya udah nggak bisa ngasih ke belakang ya Oke, dia nggak pake code sama sekali Mungkin belum ada yang aktif ya, code-nya Oke, kita coba tes untuk si Fortress-nya Apakah masih worth setelah adjustment ya Untuk kalian yang udah punya Magearna tapi nggak punya Solgaleo gitu Tapi kalian ada Volcanion nih di tas kalian Nah, kalau misalkan Bang aku mau nge-build Volcanion untuk combo Magearna Volcanion Itu masih bagus kah? Ini kita lihat disini Cok Oke, Volcanion-nya udah sekarat itu ya Bentar lagi Fortress-nya bakalan aktif Untuk kalian yang newbie ya Kalian yang baru main Kalian belum tau apa itu combo Fortress Ini lihat aja Cok ya Ini combo Fortress setelah adjustment Kalau Magearna itu masih worth ya Cuman untuk Volcanion itu ya Sudah kurang banget Cok Untuk sekarang ya Demeknya kayak nggak kerasa Padahal jadi DPS ya Ini bintang 8 ya Bintang 8-nya udah nggak kerasa Sekarang itu memang beneran harus Z-move Cok Kalian harus minimal bintang 9 dan Z-move 3 Eh, bintang 9 itu cuma bisa Z-move 2 ya Nah, tuh ya Ini yang namanya combo Fortress Cok Jadi ketika Volcanion-nya itu sekarat Pokemon kalian bakal dibawa ke kapal luar angkasanya Si Volcanion sama Magearna Nah, jadi line-up kalian ya Pokemon yang ada di line-up kalian Semua Pokemon yang masih tersisa Yang diangkat ke Spesive itu bakalan aman Nah, Spesive itu juga bisa nyerang Cok Serangannya itu setara dengan Volcanion Ditambah Magearna nih Dulu sebelum adjustment Serangannya gede banget Cok Sekarang ya serangannya cuma segitu ya Terus ditambah cuma beberapa kali serangan doang Kalau dulu itu bisa sampai 6 kali nyerang gitu ya Pokoknya setiap ada Pokemon kita yang mau nyerang Itu bakal diwakili oleh Spesive-nya Oleh Fortress-nya ya Nah, kalau sekarang itu cuma bisa beberapa kali nyerang doang Oke, ini tadi dia baru nyerang berapa kali? 2 kali ya Baru nyerang 2 kali Oke, udah abis itu balik lagi Dan balik lagi ya sesuai dengan sebelum naik tadi ya Darahnya Nggak ada ngeheal, nggak ada apa Dia beneran cuma nyembunyiin Pokemon kalian Dan ngedemake ya Ngedemake-nya itu setara dengan P-attack sama SP-attack-nya Magearna Ditambah P-attack sama SP-attack-nya Volcanion Dikali 2 Oke, ini udah kayak Nggak worth ya Untuk si ini Cuman kalau misalkan kalian untuk Apa namanya Misalkan aku nggak punya Pokemon lagi bang Gimana? Ya itu salah satu cara untuk kalian bisa D-teamun jok Pakai Spesive ya Fortress Tapi ya Udah cuma ngelindungin 2 ronde itu doang Habis itu kalian harus Menerima kenyataan ya Cuman bisa ngelindungin 2 ronde doang Habis itu kalian harus menerima kenyataan Tapi si player ini ya Si Takeru ini Harusnya dia Tahan sih Dia bakalan nanti Build si White Q-RAM Untuk si Mega Garchomp Aku nggak ngerti Dia nanti bakalan ambil atau nggak ya Tapi aku yakin Dia ngincer White Q-RAM Akunnya yang Dia tuh main Nggak cuma satu akun ya guys ya Di ID ini ya Di akun ini Dia main nggak cuma satu server doang Dia main Kalau nggak salah Tiga server gitu Dan line up semuanya Itu ya F2PGG Ini combo Fortress Yang lain Fiery Rock Ada lagi satu lagi itu Kombo apa Nggak ngerti Dia kayaknya Ngoleksi SS Di satu Tiap satu server itu Dia ngoleksi SS ya Ini kayaknya Ngincer White Q-RAM Kayaknya dia udah punya Mega Diancy di server lain Terus punya Primal Grudon di server lain Kayaknya Nih ya kalian lihat Ini Mio Origin Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Mio Origin udah Nggak terlalu Berguna Tapi ya tetap Kalau dibilang berguna Kepake Itu masih kepake Tapi udah nggak seberguna Sebelum adjustment Tuh kalian lihat Zajiannya Itu masih bisa Ini yang nggak guna Tadi yang bintang 4 Zamazenta Shiny Mega Garde Itu nggak guna Kalau kalian pakai Pokemon S Pokemon S plus Dan cuma bintang 4 Itu udah nggak guna Ini Magerna-nya Survive terakhir ya Magerna emang masih Ward Ya Necrozma bintang 11 Sebenernya masih Ward aja ya Cuman harus Z-move ya Harus Z-move Itu kayak yang kanan Itu Z-move ya Zajiannya itu Cuman bintang 8 Nggak Z-move Tapi masih bagus loh Cok ya Dia masih di-carry Sama si Cerneas Yang cuman bintang 8 Itu kayaknya Cerneasnya cuman Oh nggak Malah Cerneasnya cuman Bintang 4 doang Cok ya Bintang 4 kayaknya Nggak bisa ngasih Sacredir dan lain-lain Tapi dia masih Bisa survive loh Kayaknya si Zajiannya Cok Ya ini karena Kayaknya Perbedaan Perbedaan CP Juga berpengaruh Ya jadi itu Untuk combo Fortress Si Volcanion Magerna Menurutku ya Kalau kalian mau paksain Mending nggak usah ya Mending kalian Kalian Buil ya Zikarde Zikarde Terus Si Fairy Rock Gitu ya Fairy Rock Gitu Ini sebenarnya tinggal Buil Mega Diancy Udah Bagus ya Cuman ya Karena Dia udah punya Mega Diancy di lain Kayaknya dia ini mau Buil White Q-RAM Di sini deh ya Nanti dia mau Foya-Foya itu Setelah punya White Q-RAM Kayaknya Untuk sekarang AR-nya itu ada di Ranking 20 Dia masih tetap masuk 20 besar ya Untuk si Free to Play Tadi ya Yang F2P Tadi Itu ada di Ranking 12 Jadi menurutku F2P Masih tetap bisa Bersaing banget Masih tetap bisa Bersaing banget Asalkan ya Mereka mainnya Bener Ini pun F2P Dan masih Nahan ya Aku Yakin Itu yang Sultan-sultan Itu udah Pada ngeluarin Resortsnya semua Ini VIP 0 Masih nahan Ini kalau misalkan Dia mau Z-movie Necrozma Gitu ya Mau Z-movie Necrozma Terus habis itu Mau Bintang Lapanin Seenggaknya Bintang Bintang Sebelasin Siapa ya Udah gak ada yang Word sih ya Gak ada yang Word Karena gak ada DPS semua DPSnya cuman Si Necrozma doang Seenggaknya punya SS lah ya Di akun ini tuh Ada SS Tapi White Q-RAM Masih lama Itu harusnya Udah bagus lagi Ini akunnya Seenggaknya Z-movie Necrozma lah ya Soalnya Kalau dilihat Dari CP-nya Ketinggalannya Jauh banget Terus ini ya Untuk VIP 0 Itu code-nya Bakalan sulit banget Ini code-nya Dia gak bisa aktif Ini dia harus punya Pokemon S Yang tipenya Psychic Bintang 11 Itu harus punya 5 Sedangkan disini Masih kurang banyak Dia harus punya 5 Tapi ini masih kurang banyak Entah Dia Emang gak ngincerkot Mungkin ya Ini Dito S-nya ada 650 nih Berarti kan ada Sekitar Berapa 13 biji ya Ini harusnya bisa Bintang 11-in nih Seenggaknya Nyala di 3 deh bang Seenggaknya Nyala di 3 Kalau Bintang 3 Kalau gak salah Cuman harus butuh 7, 8, 9 Pokemon Psychic Bintang 9 Itu Butuh 5 ya Sama 1 Yang bintang 11 Ini kan udah ada Necrozma Harusnya dia bisa Cok Ya Ke 3 Tapi ini Dia harus Di bintang 9-in ya 5 Pokemon aja Ini Cresselia kan tinggal Dikit lagi nih Ke bintang 9 Ini udah bintang 8 ya Ini alakazam Tinggal dikit lagi Ini harusnya nyala Bintang 3 Biar bisa Make kot gitu Oke Itu ya Untuk Review Combo Fortress ya Setelah adjustment Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Oke Aku cukupin dulu video Sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam Pask Gaming Bye Terima kasih telah menurut kalian Sampai jumpa Sampai jumpa